Sebelum diskusi ini dimulai, kami ingin menampilkan beberapa data terlebih dahulu. Yang pertama adalah data yang kami peroleh dari GP Morgan Analytic. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak, teman-teman terlihat semua. Ini judulnya adalah Kurva Infeksi Global Konseptual yang dikeluarkan oleh GP Morgan Insurans Analisis. Assalamualaikum Pak Fadil, sehat Pak Fadil? Alhamdulillah. Kita mulai. Ini ada relay dari YouTube ini. Pak Rosan dan Pak Fadil dan Prof. Didik, di Kurva ini kita cukup kaget karena dalam Kurva ini diinventaris beberapa negara, tidak semua negara. Posisi kita di Indonesia, termasuk di posisi bawah, belum sampai peak. Dengan 3.293 kasus, kita ternyata masih di bawah. Ini berdasarkan data ini. Kalau kita lihat China, Korea, ini sudah melampaui peaknya. Dan kita lihat juga di Wuhan sendiri, terlihat aktivitas ekonomi sudah mulai, sudah dibuka kembali. Meskipun Xi Jinping, saya baca dari media online, sedang mewaspadai adanya second wave dari perkembangan virus corona ini. Tapi seharusnya kita lihat Korea dan China telah berhasil, telah melampaui peak pertama. Dan kalau kita patut, kita lihat data Singapur, kita patut memberikan jempol kepada Singapur. Karena Singapur menjelang peak dengan jumlah kasus yang cukup ditekan. Dan kalau saya lihat data, fatalitasnya cukup sedikit, sangat sedikit, 6 jiwa. Dibandingkan kita Indonesia, per sore tadi saya lihat 280 jiwa telah meninggal. Ini tentunya berita buruk buat kita. Kalau kita berada di bawah begini, saya nggak bisa membayangkan berapa orang lagi yang akan kena kasus ini dan berapa jiwa lagi yang harus melayang. Mudah-mudahan kita bisa selamat semua. Yang kedua, saya ingin menampilkan satu video tentang bagaimana kekhawatiran para pengusaha yang mengeluh, yang mereka mengatakan, ini berdasarkan berita, hanya bisa bertahan sampai Juni 2020. Artinya sekarang sudah April, Mei, Juni hanya bertahan kurang lebih 2 bulan setengah ya, hampir 3 bulan. Mari kita saksikan rekaman video dari CNBC Indonesia. Terima kasih. Maka semakin rusak ekonomi Indonesia. Salah satu jalan untuk menolong keberangkrutan masal adalah menurunkan semisah mungkin beban biaya usaha seperti memotong gaji dan THR para karyawan, cicilan utang, dan pajak lainnya. Apindo mendorong pemerintah bergerak cepat untuk mencegah keberangkrutan berjamaah. Ya, demikian paparannya video dari CNBC. Tentunya ini laporan dari pengusaha berdasarkan CNBC ya. Kita juga ingin nanti mendengar bagaimana, lebih detail ya, bagaimana penjelasan dari narasumber kami. Dampak penyebaran COVID-19 menyasar ke berbagai sektor. Selain mempengaruhi kehidupan sosial, COVID-19 juga menjadikan sektor ekonomi. Saya akan persilahkan narasumber kami, Pak Rosan Ruslani. Sebelum beliau memaparkan pandangannya tentang update dari dunia usaha sebagai dampak dari corona ini, kami ingin membacakan CV singkat beliau. Beliau adalah Rosan Perkasa Ruslani, seorang pengusaha terkemuka di Indonesia. Beliau sekarang sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Indonesia, 2015-2020. Kelihatannya tahun ini ya, Pak. Mudah-mudahan bisa ikut lagi nih, Pak. Terpilih lagi. Beliau, organisasi ini adalah mewadai seluruh pengusaha dan asosiasi dunia usaha. Beliau adalah juga merupakan pendiri dari Recapital Advisory, perusahaan di bidang jasa keuangan, merintis karir bisnis selepas kuliah S2 di Eropa dengan gelar MBA, dan beliau juga aktif bersama pengusaha muda di organisasi HIPMI. Pak Rosan, saya juga ingin menyebutkan secara formal, peserta diskusi aktif ini adalah ada Pak Fadil Hasan, beliau Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia, sekaligus staff ahli dari Wakil Presiden, Pak Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian ada Pak Didi Rahbini, beliau pendiri Indef, ekonom senior, dan juga menurut saya Ketua ya Pak Didik di LP3ES ya Pak ya? Apa istilahnya Pak? Direktur atau... Kepala LP3E Kadin. Oh ya. Kepala LP3E Kadin. Kepala LP3E Kadin juga. Itu penting juga disebutkan. Jadi beliau terlibat juga bersama pengusaha dan dunia usaha. Kemudian ada nanti Profesor Chandra Fajri Ananda, beliau adalah staff khusus dari Menteri Keuangan. Dan juga ada teman-teman yang lain yang saya lihat, dan saya mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu, dari berbagai Indonesia, mudah-mudahan bisa terlibat aktif dalam diskusi kita pada hari ini. Pak Rosan, saya ingin mengantarkan diskusinya bahwa Bapak mengatakan di beberapa media bahwa stimulus yang diberikan oleh pemerintah sebesar 405,1 triliun itu, itu terlalu kecil. Bahkan Bapak menyebutkan angkanya adalah 1.600 triliun, kalau kami boleh konfirmasi Pak. Jadi apa pertimbangan Bapak menyebutkan angka stimulus itu terlalu kecil dan apa dasarnya 1.600 triliun itu yang Bapak sebutkan? Kepada Bapak, saya persialkan 30 menit ke depan, Pak. Terima kasih. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sayat. Dan juga tentunya pada pembicaraan yang lain ada Pak Fadil, Prof Didi, Prof Chandra, dan juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mendengarkan di Zoom ini. Yang memang kita harus melihat bahwa kesehatan dan keselamatan adalah yang harus diprioritaskan pada saat ini. Karena kesehatan dan keselamatan ini berjaran seiringan dengan pemulihan ekonomi kita. Jadi, semakin lama COVID-19 ini di negara kita ini, penyelesaiannya semakin lama juga dampaknya ke ekonomi kita. Nah, sedangkan sampai saat ini, kita belum mengetahui secara pasti kapan bottomlinenya, kapan kita ini akan berakhir. Tadi kalau kita lihat slide pertama dari Mas Dayat, kita malah kalau lihat masih on the early stage. Masih on the early stage. Banyak yang mengatakan ini angkanya bisa ratusan ribu, dari UI mengatakan nanti peaknya bulan Juni bisa satu setengah juta, dan masih ada asumsi-asumsi lain yang menyatakan bahwa ini kita ini dampaknya ke ekonomi juga akibatnya akan jadi lebih panjang. Nah, kita melihat gini. Kalau kita lihat perbandingan dengan negara-negara lain dulu ya, seperti US aja, itu kurang lebih 10% dari total GDP-nya. Jerman sampai 20%. Jepang sampai 20%. Singapura 10% lebih, hampir 11%. Australia hampir 10%. Malaysia 15,5%. Kanada itu 10%. Dan kalau dilihat Indonesia, itu sekarang hanya 2,7%. Karena kalau kita lihat, stimulus kita ini sudah ada tiga kali. Yang pertama kurang lebih 10,6. Kemudian yang kedua 22,9. Yang ketiga 405 triliun. Jadi, itu baru 2,7%. Jadi, kalau kita lihat dengan perbandingan negara-negara lain dulu, memang kita masih berpunyai ruang untuk menaikkan stimulus kita ini. Nah, itu yang pertama. Dan kita juga sudah mendengar dari pemerintah, dari Bu Sri Mulyani, kalau kita tidak melakukan apa-apa, pertumbuhan kita kan juga bisa minus. Bisa minus 0,4%. Nah, oleh sebab itu, memang stimulus yang dilancarkan oleh pemerintah, kita melihatnya ini sudah on track. Tetapi memang mungkin pertama harus lebih diperluas. Contohnya, seperti yang awal yang PPH 21, PPH 25, PPH 22. Ini kan baru terbatas kepada industri manufaktur. Nah, kita melihatnya ini perlu diperluas lagi. Tidak hanya industri manufaktur, tapi hampir ke semua industri. Karena semuanya ini terkena dampaknya. Memang ada yang terdampak cukup dalam, ada yang menengah, atau yang mungkin dampaknya tidak terlalu berat dibandingkan industri lain. Kemudian, kita lihat juga bahwa sektor yang harus diutamakan tentunya adalah sektor UMKM. Kita setuju. Kenapa UMKM ini pekerjanya itu 96% dari total pekerja kita itu ada di UMKM. Dan kontribusi ekonomi dari UMKM kurang lebih itu 60% juga kepada ekonomi yang kita. Dari total pekerja kita, menurut Kementerian Tereka Kerja, sekarang ada 133 juta orang. Nah, kalau kita lihat, kebijakan-kebijakan ini, BI pun sudah mengeluarkan kebijakan juga, OJK sudah mengeluarkan kebijakan juga. Tapi, kalau kita lihat, yang paling penting adalah tiga hal. Tentunya, pertama, kesehatan. Kita, anggaran kesehatan kita mungkin yang dalam stimulus itu, kalau saya nggak salah, sekitar Rp70 triliun. Kemudian, social safety net kita kurang lebih Rp110 triliun. Kemudian, buat perekonomian itu, dan industri Rp70 triliun. Kemudian, perekonomian, apa, financial sekitar Rp150 triliun. Nah, kami melihat bahwa angka itu melihat dari pekerja yang mesti di-cover. Dan juga, di kita kan sektor informalnya ini lebih banyak daripada sektor formalnya. Nah, yang menerima BPJS saja dikira di kita itu kurang lebih 96 juta orang menerima BPJS kesehatan. Jadi, kita coba ambil yang sudah ada di BPJS kesehatan. Nah, jadi, kita dari usulan kita Rp1.600 triliun itu, memang terbagi dalam kurang lebih menjadi tiga. Satu adalah Rp600 triliun untuk social safety net, Rp400 triliun untuk kesehatan, yang memang dianggara Rp70 triliun, dan Rp500 triliun sampai Rp600 triliun lagi untuk penyihatan, untuk menjaga stabilitas dari finansial atau terutama perbankan. Kenapa? Karena bank kita ini, kalau kita lihat di depannya, akan mengalami banyak tekanan. Tekanannya kenapa industri ini mulai banyak yang ke depannya mengalami kendala. Mungkin kalau kita lihat, stimulus ini gunanya untuk apa sih? Kalau saya melihatnya itu dua yang paling penting. Satu, supaya perut itu istilahnya harus selalu kenyang, tidak boleh kosong. Dua, adalah untuk menjaga tidak terjadi PHK. Intinya kan itu dulu nih, gitu ya. Karena kalau perut kosong tidak kenyang kebetulan di gelombang PHK, ini akan menjadi problem. Sekarang aja, saya contohin Amerika, Rp3-4 yang biasanya 3-4% sekarang sudah 10% dan akan menjadi 20%. Jadi, dan ini akan menuju lagi ke 25%, ada yang bilang akan sampai 40% unemployment rate di US, di Amerika. Nah, kita kan harus mengantisipasi ini juga. Karena, mungkin nanti saya balik ke masalah PHK ini, karena sekarang kebetulan Jumat kemarin saya juga baru melakukan Zoom Conference dengan mungkin 20 asosiasi industri dan juga para pengusaha-pengusaha besar. Dan mereka mengatakan bahwa rata-rata memang benar. Napasnya ini, bisa dibilang, sampai Juni-Juli. Saya nggak bicara masalah pariwisata lagi, mungkin itu yang paling terdampak, perhotelan. Udah 1.200 hotel lebih yang tutup. 450 restoran lebih yang tutup. Kalau satu hotel aja pekerjanya 100 orang, padahal kita tahu banyak, ada yang malah yang ribuan. Dikali 1.200 aja, itu udah 1,2 juta orang. Dan angka ini, kita tidak boleh agak terkecoh melihatnya, oh, PHK saja gitu. Yang justru yang besar adalah dirumahkan unpaid lift tanpa gaji, tanpa pembayaran. Kalaupun ada pembayaran, sekarang average-nya rata-rata adalah 25 persen untuk perhotelan yang dirumahkan. Jadi, belum lagi industri-industri lain yang mengalami penurunan. Yang cukup-cukup signifikan. Pariwisata turunannya itu mungkin terdampak paling besar. Tetapi kalau kita lihat, ya masih ada industri yang relatif masih oke lah. Seperti telekomunikasi, telco, itu relatif masih oke. Tetapi kalau kayak retail, transportasi, ya itu tentu yang terdampak paling besar. Nah, angka 1.600 triliun ini memang kurang lebih 10 persen dari GDP kita. 10 persen dari GDP kita. Mungkin saya balik dulu, untuk perbankan itu, kenapa kita bilang 600 triliun? Karena ini kemungkinan macetnya, ini kan sangat besar. Dan oleh sebab itu, usulung kita, kenapa 600 triliun? Total lending kita kurang lebih itu 5.500 triliun. Total lending perbankan kepada pihak ketiga. Kalau kita ambil 10 persen, dengan average bunga 10 persen selama setahun, kita bicara setahun, itu jatuhnya kurang lebih 550 triliun. Nah, ini mungkin yang perlu dicadangkan oleh pemerintah, walaupun mudah-mudahan tidak kepakai semua, dalam rangka menjaga stabilitas dari perbankan kita. Mungkin dari 550 triliun itu kita bilang, oke, 90 persen dibantu oleh pemerintah, 10 persen dari banknya deh. Jadi, kita juga nggak ingin juga, ada moral hazard juga. Itu suatu hal yang harus kita cegah. Dan kita juga sampaikan kepada pengusaha, pada saat-saat seperti ini tidak boleh ada moral hazard. Dan memang banyak yang bilang, ini 1.600 triliun, dapat duitnya dari mana? Pemerintah kita kan juga sedang tidak dalam likuiditas yang besar, yang tight juga. Ya memang ada salah satu yang memang kita usulkan, walaupun, maaf, saya bukannya ekonom, saya ada banyak profesor, termasuk Prof. Didi ini guru saya juga. Usulan kami adalah, ya pada saat seperti ini, kalau kita cari duit ke market, itu tidak gampang. kalau pun ada, ya mungkin yieldnya juga agak tinggi. Kita ketahui, kemarin pemerintah baru mensecure 4,3 bilion USD dari market, dengan suku bunga yang bervariasi. Dan salah satunya yang 50 tahun, yang kita tidak pernah isu 50 tahun board, dengan 4,5 persen. Nah, usulan kami memang dalam hal ini mesti memakai kekuatan sendiri, yang memang ada plus minusnya. Kita minta pemerintah mengeluarkan bond, apapun namanya recovery bond, pandemic bond dalam rupiah, yang diserap oleh BI. Kan sekarang sudah ada perpunya bahwa BI diminta untuk bisa membeli on the primary market, bukan secondary market. Nah, tapi, dan BI uangnya dari mana? Ya memang, dalam hal ini, BI mesti, misalnya cetak uang nih, gitu. Ada konsekuensi inflasi, pasti inflasi akan melonjak, mungkin ke 10 hitungan kami, antara 10 sampai 13 persen. Tapi, that's fine, gitu. Ini kan keadaan yang luar biasa. Kalau kita pemecahannya adalah melalui textbook, saya rasa agak berat, gitu. Karena ini tidak pernah ada dalam buku juga, ini. Teori-teori ekonomi, kalau kita bicara melalui textbook, mohon maaf. Agak berat, gitu. Mungkin banyak yang nggak setuju, tapi ini kami melihatnya, bahwa jalan keluarnya di keadaan seperti ini, memang tidak ada yang baik, semua, gitu. Tapi, kita harus berani mengambil keputusan, mengambil keputusan yang dimana mungkin kurang populer. Karena otomatis inflasi kita akan naik. Tapi, kita bisa menentukan sendiri suku bunga. Ini kan pemerintah juga, nih. Pemerintah dibeli oleh BI. Mungkin suku bunga ini kita bisa tentukan. Pesat 3 persen. Pesat 4 persen di bawah 7 day seripu BI. Supaya nggak jadi beban. Dan itu kemudian masuk ke perbankan. Habis itu perbankan memberikan talangan sebagai lending-nya. Jadi, itu salah satu memang usulat kami. Saya mengerti pasti bahkan banyak perdebatan, karena di sini usulanya adalah BI mencetak uang atau istilah karanya quantitative easing. Tetapi, menurut kami memang harus memakai kuatat sendiri pada saat-saat sekarang. Karena, kalau kita cari ke market, ya belum, ini kan dalam US dollar, tekanan tanda perupiah juga besar. Dan suku bunganya juga pasti relatif mungkin akan tinggi. Tapi, terus terang, kemarin dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan Res Pandemic Bond, itu kita angkat jempol juga, karena di tengah keadaan seperti ini masih bisa dan meraih kepercayaan untuk pandemic bond ini. Walaupun ke depannya pasti akan agak berat, karena kita bicara dengan para fixed income dari luar juga, mereka sih positif mengenai hal ini. Nah, tetapi tekanan-tekanan terhadap mata uang, kita juga akan terjadi. Kita ketahui, sekarang mata uang kita di sekitar 16 ribuan lebih, kemarin kenapa? Karena surat beragang negara kita, SBN kita, hampir 40% dipegang oleh asing. Dan kemarin, begitu asing banyak lepas dan BI harus ambil, itu sekarang mungkin BI, sekarang surat SBN kita hanya 30% dipegang oleh asing. Tapi tekanan-tekanan itu kan cukup besar. Tetapi, ya, saya juga mengapresiasi BI, Pak Perry, dengan kebijakan-kebijakannya yang sangat baik, gitu ya. Tapi saya melihat juga bahwa reserve BI yang sekarang udah mungkin 120 miliar dolar, itu jangan dipergunakan untuk membeli, misalnya, recovery bond yang akan diterbitkan oleh pemerintah. Tetapi cetak duitlah, gitu, yang baru. Jadi, kalau ada tekanan-tekanan lagi, reserve-nya kita masih ada, gitu. Nah, itu usulan dari kami. Jadi, memang faktor kesehatan yang mesti kita tackle pertama kali, mesti kita beresin dulu, karena selama kesehatan yang tidak beres, ekonomi kita juga dampaknya akan sangat-sangat signifikan dan panjang. Dan semua negara pun, growth-nya, boleh dibilang, hampir minus. China yang tadi 6,5, 6 persen, sekarang jadi 1,5 persen. US, apa, US, minus di 3 persenan. Di negara-negara Eropa, minus 4 persenan, average. Jepang aja minus hampir 3 persen. UK, Jerman, France, rata-rata, minusnya 4 persen. Australia aja minus 2 persen. Kanada minus hampir 4 persen. Nah, yang masih istilahnya biru, ya, India yang tadinya 7 persen, 6 persen, sekarang juga di 2 persen. Indonesia, kalau nggak ada stimulus, itu bisa minus. Mungkin kalau dengan stimulus-stimulus yang terarah tepat dan efisien, itu bisa di 2 atau 3 persen. Korea pun juga minus 0 sampai 0,2 persen. Jadi, memang hal ini adalah masa-masa yang tidak mudah, tetapi kami melihatnya bahwa kebijakan dari pemerintah ini memang harus kebijakan yang bold, gitu ya. Yang harus berani mengambil keputusan yang nggak ada yang enak, gitu. Tapi inilah masa-masa yang kita tidak pernah mengalami sebelumnya, gitu. Jadi, sekali lagi, ya, mungkin textbook kita kesampingkan dulu, kita pakai cara-cara yang tepat, yang logis, dan hal ini karena problemnya ini dua, nih. Bukan hanya ekonomi aja atau keuangan, tapi kan kesehatan, jadi beriringan. Jadi, kalau dua-duanya tidak diselesaikan, hanya diselesaikan keuangan dulu, ini tidak akan ada ujungnya. Jadi, memang dari kami melihat bahwa mungkin itu salah satunya pemerintah memberikan Rikard Fibon dengan jumlah yang lebih besar. Walaupun masih ada stimulus lain, masih ada dana prakerja yang sudah ditingkatkan jadi rencana 20 juta orang, di situ pun, kemudian ada dana prakerja, kenyataan usulan kami, supaya semuanya dikasih tunai lah, karena pentingnya dari 1,6 juta, 600 ribu tunai, 1 juta dalam bentuk fokasi. Mungkin dalam tahap sekarang, kita berikan tunai itu semua kepada para pekerja yang memang bisa terjadi PHK pada saat ini. Jadi, kalau kita lihat, sekarang juga banyak industri sudah pasti terdampak. Saya bicara sama pihak otomobil, misalnya. Berikut setahun saya jual 1,1 juta, tahun ini dia bilang, mereka bisa jual 500 ribu saja sudah untung. Seperti itu. Nah, sedangkan di situ banyak, kita tahu kayak Honda sudah berhenti produksi sekarang. Suzuki sudah berhenti produksi sekarang. Astra sudah mulai merampingkan juga. Nah, ini kan dampak turunannya ke banyak hal, ke para keperjanya, juga ke industri-industri lainnya, seperti industri asuransi dan yang lain akan terdampak. Nah, tadi transportasi juga, saya bicara dengan Organda, mereka bilang, dalam waktu 2-3 bulan bisa ada, dirumahkan, bukan PHK ya. Karena untuk biar PHK pun mereka nggak sanggup kurang lebih 1 juta orang. Ini saya baru bicara jumlah dengan mereka. Jadi, memang kalau dilihat sih, kalau kita tidak melakukan stimulus yang besar, yang kita khawatirkan, dampak dari PHK-nya. Kita bisa bilang bahwa perusahaan yang menerima recovery bond melalui perbankan ini, syaratnya ya tidak boleh ada PHK. Kan bisa kita bikin ketentuan-ketentuan itu untuk mencegah PHK ke depannya yang makin besar. Di retailer, menyampaikan saya kurang lebih 200 ribu yang akan dirumahkan. Kemudian real estate juga menyampaikan saya 200 ribu yang akan dirumahkan. Saya baru dikasih tahu, ada satu pabrik sepatu, Taiwan, memperlihatkan 100 ribu pekerja. Mereka bilang, bulan depan mereka akan rumahkan, atau perlu PHK 500 ribu. Apa? 50 ribu dari 110 ribu ini. Jadi, gelombang PHK ini mulai berjalan dan itu yang mesti kita coba tanggulangi pertama-tama. Yang kita khawatirkan, belum lagi TK, tenaga kerja kita yang kembali sekarang, kurang lebih 600 ribu orang. Tenaga kerja asing kita yang di luar yang akan kembali 600 ribu orang. Ini juga berarti mereka tidak ada kerjaan juga. Nah, hal-hal ini mesti ditanggulangi sementara waktu oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu, makanya angka kami itu 1.600 triliun. Dan tidak tertutup, angka ini bisa bertambah. Karena kalau kita lihat, tadi saya sampaikan, rata-rata sekarang 10% dari GDP. Tetapi, seperti Jerman itu 20%. Jepang 20%. Jadi, mereka sudah menyediakan. Dan kita lihat, kita tahu, Jerman dan Jepang mungkin negara yang salah satu pemikirannya itu sangat-sangat teliti dan jauh ke depan. Jadi, mereka pun sudah bufferin sampai 20%. Nah, oleh sebab itu, itu yang kita usulkan. Melihat, kita khawatirkan gelombang dari PHK ini besar. Jadi, kesehatan mesti besar, social safety net-nya mesti besar, dan juga perbankan harus kita jaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dari saya, awalnya itu dulu. Nanti sambil berjalan, kita di sini. Karena saya lihat sudah hampir 30 menit. Oke, terima kasih, Mas Hidayat. Terima kasih, Pak Rosan. Menurut saya penjelasannya super sekali. Dan tepat sekali kemarin kalau Prof. Ahmad Erani mengatakan, tidak hanya cukup stimulus yang diberikan, tapi juga harus dipercepat implementasinya. Karena kalau sana stimulus ada, komitmen baru ada, tapi tidak dipercepat. Something problem buat dunia usaha. Makanya kita juga mendorong ini, Pak Rosan, melalui Zoom ini. Karena kita ini adalah masyarakat yang sipil. Kita menyuarakan ini berharap policymaker mendengarkannya. Dan ini betul-betul menjadi concern ya. Selain dari concern kesehatan yang Pak Rosan sampaikan tadi. Pak Fadil, saya ingin undang Bapak memberikan tanggapan atau tambahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rosan. Silahkan, Pak Fadil Hasan. Terima kasih, Pak Hidayat. Selamat malam, Pak Rosan, Pak Didi, Pak Canda, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama-tama Pak Rosan atas presentasinya yang sangat penuh passion. Karena memang mungkin langsung merasakan dan melihat apa yang terjadi di lapangan, terutama di dunia usaha. Jadi begini kalau boleh saya menanggapi itu adalah pertama-tama waktu dua minggu yang lalu dalam diskusi conference juga, saya mengusulkan waktu itu adalah stimulus itu berkisar antara Rp600.000.000 sampai Rp1.000.000 triliun. Kemudian besok paginya itu sempat jadi headline di Investor Daily. Karena waktu itu memang pemerintah belum memberikan sinyal apakah akan memberikan stimulus. Sudah memberikan stimulus, tapi waktu itu besarannya itu belum tahu persis. Kemudian akhirnya pemerintah memberikan stimulus sebesar Rp400.000.000 triliun itu. Nah memang jadi padahal saat itu saya berpikir bahwa dampak daripada COVID-19 itu mungkin tidak terlalu besar dibandingkan dengan sekarang. Jadi kalau saya melihat sekarang ini justru dampaknya itu lebih besar yang kita duga bersama terhadap ekonomi, terhadap kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Jadi ini banyak yang mengatakan sebagai kombinasi daripada Great Depression, Flu Spanyol, dan Financial Crisis tahun 2008. Bayangkan saja, tiga peristiwa besar yang sangat berdampak terhadap ekonomi bersatu di dalam COVID-19 ini. Jadi memang unprecedented COVID-19 ini. Nah, jadi dengan melihat itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rosan bahwa kita memerlukan stimulus fiskal yang jauh lebih besar yang daripada yang apa disampaikan atau telah dilakukan oleh pemerintah. Ini kita belum bicara tentang implementasi, tapi dari sisi, apa namanya, ininya dulu, apa namanya, besarannya dulu. Nah, akan tetapi, nah ini yang mungkin saya harus kita pikirkan bersama itu adalah bahwa ketika pemerintah melakukan, mengumumkan stimulus itu, itu dia bekerja berdasarkan sebuah skenario. Ada skenario mungkin ringan, skenario berat, skenario yang sangat berat. Katakanlah tiga skenario itu. Nah, maksudnya di sini adalah pemerintah ini bekerja berdasarkan skenario apa. Ini yang kita belum sebenarnya ketahui. Yang kita tahu bahwa pemerintah mengatakan kalau sangat buruk, itu bisa minus 0,4, kalau misalnya berat, itu turun menjadi 2,5 persen. Nah, apakah stimulus 4,5 persen yang tambah yang stimulus pertama dan kedua itu, itu untuk mencapai skenario 2,5 persen itu atau mencapai minus 0,4 persen itu. Jadi, kan kita bekerja itu berdasarkan skenario. Nah, jadi mungkin kita harus mengetahui itu dulu persis. Nah, demikian juga Pak Rosan, usul saya itu, kita harus juga bisa membuat skenario. skenario, skenario-nya itu adalah bahwa apakah dampak daripada kalau misalnya kita mengeluarkan stimulus sebesar 1.600 setiun itu. Bagaimana terhadap ekonomi, apakah pertumbuhannya akan 1 persen, apa seperti mana, apa namanya, economic intelligence yang dipengatakan, atau 2,5 persen, atau minus 0,4 persen. Itu kan beberapa skenario itu. Nah, tapi biasanya memang kita ini bekerja kan, istilahnya itu prepare for the worst. Jadi, bekerja berdasarkan skenario terburuk. Baik itu untuk ekonomi maupun untuk kesehatan. Nah, jadi, talent kita mungkin Pak Rosan adalah bagaimana kita lebih memberikan, atau meng-convince pemerintah, itu memberikan gambaran yang lebih lengkap, yang lebih utuh tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh COVID-19 ini terhadap ekonomi. Jadi, saya berbicara tentang ekonomi dulu lah gitu kan. Nah, kalau misalnya tentang tadi terhadap PKK, terhadap sektor industri yang terdampak, itu mungkin harus lebih detail lagi gitu kan. Jadi, tidak berdasarkan disini itu anecdotal data atau anecdotal fact gitu. Jadi, harus benar-benar utuh dan lengkap gitu kan. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, tapi kesulitan yang kedua juga kita sekarang ini, Pak Rosan, itu adalah kita tidak mengetahui kapan ini akan selesai gitu kan. COVID-19 ini. Nobody knows gitu kan kapan akan selesai. Nah, ini juga memang membuat semuanya itu menjadi penuh ketidakpastian gitu kan. akibat daripada, apa namanya, kita tidak mengetahui kapan akan selesai. Tetapi, sebenarnya, nah ini lagi berkembali lagi pada kita adalah tergantung penanganan gitu. Tergantung penanganan yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya penanganan yang kita lakukan sekarang ini adalah, ya baru saja dimulai dengan PSBB yang mudah-mudahan berjalan dengan baik gitu kan, bisa sebenarnya kita mengetahui kapan selesainya dengan berbagai skenario tadi. Misalnya, tadi ada studi yang dilakukan oleh beberapa universitas dan di dalam maupun di luar negeri yang mengatakan bahwa kalau tidak ada penanganan di biaya yang begitu saja, datang sekitar berapa? 2,6 juta akan meninggal di Indonesia. Itu kan, kalau misalnya ada penitigasi di mulai 15 Maret, 1,2 juta. Saya percaya nggak percaya dengan angka-angka tersebut. Tapi itulah skenario. Nah, seharusnya berdasarkan skenario lah itu kita menangani itu. Nah, jadi kalau menurut saya itu data dan skenario ini harus menjadi diungkapkan gitu ya, disampaikan lebih terbuka dan juga lebih baik gitu. Nah, sekarang ini kan kita percaya nggak percaya dengan data yang disampaikan oleh pemerintah bahwa yang positif sekian ribu, yang meninggal sekian. Jadi dengan kalau misalnya data itu, bagaimana kita mau membuat skenario yang lebih tepat, yang lebih akurat gitu. Jadi lagi-lagi kembali pada kita semua bahwa kita harus memiliki data yang akurat, yang terbuka gitu kan. Kemudian berdasarkan itu kita membuat skenario yang terburuk. Nah, kemudian setelah itu baru kita menangani itu, mencegah itu supaya tidak terjadi dengan berbagai langkah, langkah kebijakan dan program. Jadi, membuat ini tidak menjadi kenyataan kan gitu, tidak self-fulfilling prophecy gitu kan. Jadi ini harus kita lakukan seperti itu. Nah, jadi menurut saya demikian juga di dalam ekonomi. Kita harus buat skenario yang terburuk itu, dengan data-data dan gambaran-gambaran yang lebih lengkap. Jadi saya kira itu mungkin yang harusnya kita lakukan bersama, Pak Rosan, ya. Dan kemudian kita convince pemerintah bahwa inilah yang akan terjadi, gitu kan, dengan skenario yang seperti itu. Nah, kita harusnya bekerja berdasarkan itu. Dan mungkin saya kira jumlahnya, kalau di mana-mana misalnya, mungkin lebih besar daripada yang disampaikan oleh Pak Rosan tadi itu. Misalnya sekarang aja, The Fed itu melakukan quantitative easing, misalnya 2,3 triliun. Iya kan? Benar. Iya, iya, iya kan. Jadi 2,2 plus 2,3 triliun, 4,5 triliun itu. Ininya itu. Empat kali lipat dari PDB kita, coba. Ya, ini dia makanya. Jadi saya kira itu, Pak Hidayat, sebagai bahan untuk masukkan dan tangkapan dari Pak Rosan untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih. Kelihatannya, Pak Fadil, saya mau menyapa Prof Chandra Ananda. Beliau sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, Prof Chandra. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. sudah bersedia hadir. Terima kasih. Nanti sudah ada perosan dengan Pak Didik dan Pak Fadil, nih, Prof Chandra. Oh, iya. Selamat malam, Pak Fadil. Selamat malam, Pak Fadil. Selamat malam, Pak Fadil. Saya mau kasih kesempatan ke Pak Didik untuk menambahkan, Pak, atau memberikan poin-poin lain yang perlu diadres di samping dari Pak Rosan dan Pak Fadil. Silahkan, Prof. Didik. Yang baru datang, seger itu, langsung ngomong, Prof Chandra. baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosan, ketuk yang saya mati, Pak Fadil, dan Prof Chandra, ya. saya supaya kekuatan apa namanya, kekuatan diskusi ini bagus, kita hemat waktu ya, saya akan precise ya. Ini sampai, saya sampaikan ke Pak Getum bahwa teman-teman di Kadin itu nggak bisa masuk, karena ini sudah penuh. Jadi, apa namanya, pesertanya sudah penuh, sehingga teman-teman di Kadin yang mau ikut tidak bisa berhasil. Tapi mudah-mudahan mereka bisa ikut di Youtubenya. Begini, saya ingin cerita pengalaman, kalau tidak salah, Gunnar Mirdal itu, dalam risetnya. Pernah terjadi kelapa besar di India, nah setelah diteliti, kelaparan itu, bahwa pangan di dalam masyarakat di India pada waktu itu, kira-kira mungkin tahun berdapat 30-an atau 40-an. Prof Didik, suaranya agak kalau dibagi dengan rata, relatif lebih rata, adil, itu cukup. Suaranya agak terputus sih, Prof. Si BG kan bisa membeli surat bon pemerintah, jadi bisa kuantitif easing, jumlahnya juga bisa sebesar itu, bahkan lebih besar lagi, Prof. Sebetulnya celahnya sudah ada, solusinya untuk apanya juga sudah diusulkan tadi, Prof. Bagaimana tanggapan Prof Chandra? Oke, terima kasih Mas Hidayat. Salam kenal ini Pak Rosan, Pak Ketum, dan juga Pak Fadil sebagai ketua saya di BSBI, sama senior saya Mas Didik, serta teman-teman semua Mas Hidayat dan teman-teman lain. kebetulan saya memang terlibat dalam proses-proses awal penyusunan perku dan suasana batinnya teman-teman di Kementerian Keuangan, karena saya salah satu staf khususnya Menteri Keuangan, cuma memang bidang saya lebih banyak ke fiskal di level regional, terutama dana transfer dan kekuannya dengan Pemda. Tapi yang perlu kita garisbawahi bahwa memang awal-awal di dalam mendesain kebijakan ini, pertama kita perlu sepakat dulu. Jadi hampir pengalaman banyak negara saat adanya krisis yang terjadi mulai tahun 1918, tahun 1930-an, itu selalu saja yang paling kena awal adalah kelompok-kelompok rentan. Kelompok-kelompok rentan ini termasuk salah satunya adalah orang miskin, pekerja informal, pekerja rendahan, termasuk small medium enterprises. Tapi krisis kemanusiaan kalau saya anggap sekarang ini dalam konteks COVID-19 ini lebih berat lagi konsekuensinya karena manusia sebagai sumber daya utama bukan hanya di aspek konsumsi termasuk juga di aspek produksi artinya serangan COVID-19 kepada manusia ini bisa satu merusak disrupsi terjadi dalam permintaan juga terjadi disrupsi di aspek supply. Saya pikir pemerintah sudah meresponnya dengan segala upaya. Memang angka 405 triljun itu saya sudah baca tadi beberapa statementnya Pak Ketua Pak Ketum Kadin yang memang berharap banyak. Kalau dibandingkan dengan banyak negara memang kita relatif sangat kecil dibanding apalagi tadi Pak Fadil sudah ngomong bagaimana di Amerika. Tetapi yang perlu kita garisbawahi bahwa ada juga keterbatasan fiskal yang memang kita harus hadapi. Nah makanya efisiensi di kementerian lembaga yang kemarin baru didapat sekitar 190 triliun itu mungkin akan diperdalam. Itu mungkin akan diperdalam. Jadi angkanya mungkin lebih dari itu nantinya. Yang kedua kita juga bisa melihat ada efisiensi di level pemerintah daerah. Jadi provinsi dan kabupaten kota yang kita harapkan angkanya juga akan lebih dari yang sementara ini yang kita perlukan. Cuma kan memang daerah terutama kita kan transfer ke daerah itu hampir sekitar sepertiga dari APBN kita. Hampir sekitar 800 triliun. Cuma kita juga harus paham juga ternyata dari dana-dana transfer itu pada waktu PMD mau mengalihkan pada pos yang kita perlukan saat ini yang tadi kita sepakat bahwa ada dua isu besar pertama kemanusiaan COVID-19 dan ekonomi sebagai impaknya itu untuk membackup dana yang dari pusat itu PMD perlu surat untuk aman bahwa realokasi anggaranya itu tidak dipermasalkan secara hukum. Nah kemudian yang kedua yang paling mungkin penanaan dari fiskal selain kita ada efisensi di level kementerian lembaga realokasi mungkin penjadwalan ulang proyek-proyek besar kita juga menginginkan pembiayaan dari perbankan yang tadi disampaikan. Nah BI sebenarnya sudah punya peluang untuk itu mereka bisa masuk ke pasar perdana cuma BI masih memberikan garis tebal bahwa seperti yang kita kemarin bahas dengan teman-teman BSBI jadi BI hanya mau bermain tentu tidak seluruh setelah market itu menyerap kita sudah tidak mampu baru BI masuk jadi tetap diutamakan market dulu nah ini problem masalah hukum dan juga masalah kepastian hukum ini yang memang kita harus ada kepastian bahwa apa yang dilakukan saat ini sebagai kontrasiklikal policy ini memang legal dan aman makanya di dalam perpu di ayat pasal yang terakhir itu memang perlu ada jaminan itu karena itu memang menggambarkan suasana batin bapak-bapak itu para pengambil keputusan dan saya sangat memahami apa yang menjadi kegalauan beliau-beliau itu tapi pada intinya dibuka peluang untuk menambah opsi-opsi misalkan kayak keluarga harapan yang dari sekitar 5,6 juta kemudian dirubah jadi 10 atau bisa sampai 30 juta jadi ini memang terus bergerak angka-angka itu sambil kita mencari peluang bagaimana efisensi bisa dilakukan memasuk juga realokasi anggaran-anggaran yang dianggap mungkin bisa di-delay untuk tahun berikutnya sementara itu ya Mas Hidayat sebagai informasi tambahan ya terima kasih informasinya sangat optimis sekali sangat baik sekali buat kita semua nih Prof Pak Didik saya coba lagi Pak untuk audionya aja mungkin Pak Prof Didik gimana Prof suara kami terdengar Ya oke suara saya kedengeran gak kedengeran dengan bagus Prof oke baik Assalamualaikum Warahmatullahi Baratuh saya pendek saja karena memang signalnya agak kecil ini dipakai Apple TV anak-anak macam-macam lah memang ininya kurang balik oke begini yang pertama saya kira yang saya ceritakan tadi kasus laparan di India tidak menunjukkan bahwa situasinya itu kekurangan pangan hanya distribusi keadilan akses pada pangan berat ini contoh nah ini saya sampaikan kepada Ketum ya bahwa kita mengalami masalah ini tidak berarti bahwa kita kemudian langsung menghari krisis sorti di semuanya maka sebenarnya yang paling penting itu bagaimana negara secara adil mendistribusikan apa di asetnya kebijakannya stimulusnya dan seterusnya itu yang paling penting dan saya ingatkan juga kepada Ketum tadi sudah menyinggung soal ini pengalaman saya Ketum setiap saya mengetuk palu betapapun ketukan palu dan pernyanaan kebijakan misalnya impor beras atau kebijakan yang lain selalu di dalam perijakan itu ada pemboncing gelap selalu dan itu memang bukan tugas pengusaha itu tugasnya pemerintah tetapi Ketum sebagai pimpinan Kadin harus betul-betul dana yang sekarang 400 triliun nanti Pak Fadil mengusulkan kemarin 1000 triliun dan seterusnya itu sangat rawan moral hadat itu catatan saya yang pertama catatan yang kedua apakah suara saya kedengaran suaranya agak ada delay gitu Prof meskipun suara saya kedengaran bisa tangkep sih kita bisa tangkep dengan baik tapi agak delay gitu suaranya suara saya kedengaran kedengeran tapi agak delay 1,2,3 coba lanjut silahkan enggak kedengaran ya kedengaran tapi agak sedikit ada delay suara saya kedengaran enggak nah ini kedengaran silahkan lanjut ya serahkan tanya-jawab ya tanya-jawab aja saya mood dulu Prof ini kayaknya Prof ada masalah di bandwidth ya memang kalau dipakai banyak itu kadang-kadang memang bandwidth-nya berat ya jadi tanya-jawab langsung ya ya Prof baik Prof Pak Rosan tadi Prof sudah poinnya tadi pertama kita udah nangkap oke yang kedua catatan saya yang fondasi dari seluruh kebijakan tanya-jawab halo Prof ya tanya-jawab aja saya 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 out ya 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 saya mood ini tapi ada suara lagi muncul saya sudah mood Pak Didi Pak Rosan Rosani Pak Ketum mohon izin tadi sudah poin dari Pak Didi yang pertama kita sudah nangkap mengenai moral hazard ya di kalangan anggota Bapak sendiri Pak kadang-kadang begitu lah oknum lah ini mungkin Bapak perlu adres poin pertama yang disampaikan oleh Pak Didi dan Pak Chandra juga sudah sampaikan saya kembalikan ke Pak Rosan untuk menanggapi dari Pak Fadil Pak Didi dan Pak Chandra silakan Pak Rosan ya terima kasih atas masukannya yang sangat-sangat baik kepada Pak Didi Pak Chandra Pak Fadil memang tadi saya juga sempat menyampaikan juga bahwa moral hazard itu juga harus kita minimalkan gitu dan kalau bisa tidak ada tadi saya sudah juga kita juga pair pasti ada aja yang pengusaha yang nakalan juga pasti ada dan oleh soal itu justru moral hazard ini saya juga sudah banyak menyampaikan dan menghimbau kepada para pengusaha supaya di saat seperti ini bukan hanya moral hazard kalau bisa juga dalam bisnis kita ini kita gak bisa ngambil untung dulu lah contohnya seperti pengusaha tekstil yang bikin APD itu juga saya sampaikan supaya di masa-masa yang sulit ini yang tidak gampang ini kita harus bersatu bergotong royong dan juga mencoba merikankan beban satu sama lainnya dan saya juga sangat setuju dengan Pak Fadil memang kita Pak Fadil kita juga coba menghitung juga Pak Fadil mengenai kalau ada stimulus yang dikucurkan oleh pemerintah itu dampaknya berapa besar kalau kita lihat stimulus dari kalau tidak ada stimulus memang ini pertumbuhan kita bisa 0 atau minus 0,4% nah kalau ada stimulus kalau kita ambil angkanya kita lihat bisa berkisar sampai 3% kalau ada stimulus yang nilainya cukup signifikan walaupun ada hitungan dari mungkin saya quote dari Goldman Sachs itu yang menyatakan kalau ada stimulus kurang lebih sampai 500 triliun itu bisa ada dampak sampai 1,4 1,5% pertumbuhan yang bisa ter bisa naik gitu jadi kalau kita lihat dengan injeksi 500 500 triliun pertumbuhan kita dari 0,4 bisa menjadi 1% jadi oleh sebab itu kita mengusungkan sampai 1.600 untuk bisa pertumbuhan kita menyentuh 3% itu mungkin memang masih hitungan kasar sekali tetapi kita lihat memang perjalanan dari virus corona ini dari banyak negara juga awalnya stimulusnya itu makin lama makin berkembang makin besar karena semua tidak ada yang menyangka dampaknya ini ternyata cukup panjang cukup dasyat yang melibatkan dari supply demand shock kemudian produksi shock sehingga ini unprecedented tidak berjadinya sebelumnya sehingga kita pun semua dunia pun merabak-rabak mencoba mengantisipasi ini semua saya sering menyampaikan bahwa we always hopes for the best prepare for the worst jadi memang ini antisipasi yang memang kita coba lakukan usulan kami kepada pemerintah kami tahu sekali pemerintah juga sudah mencoba untuk melakukan terobosan-terobosan dan kebijakan kebijakan fiskal moneter penguatan sektor real dan UMKM itu sangat kami apresiasi sekali dan berterima kasih tetapi usulan kami bahwa ini harus dilakukan dengan cepat tepat terarah dan juga kami mengerti kebijakan ini juga jangan sampai di pertanyakan juga di kemudian hari jadi kita pun harus memberikan kenyamanan juga kepada pengambil kebijakan bahwa kebijakan yang mereka ambil untuk kepentingan rakyat ini juga jangan dipermasalahkan di kemudian hari kami juga bisa mengerti itu jadi tapi memang masih banyak yang bisa kita pergunakan juga dalam rangka penguatan perekonomian kita ini tadi seperti disampaikan oleh Pak Canda memang dari KL dan juga dari komunitas daerah bisa bisa mungkin dialokasikan juga di dana-dana yang fokusnya memang adalah kesehatan dan selamatan rakyat kita kalau ini saya mau tekanan mungkin kalau selama ini belum tertanggulangi dengan baik dan benar dan ini makin panjang dampak perekonomian kita akan semakin panjang dan akan semakin berat dan kejolak sosial itu tidak tertutup bisa terjadi apabila PHK makin membesar makin berjalan terus orang perutnya kosong dan yang paling penting adalah bagaimana kita meyakinkan dan juga memastikan bahwa jangan sampai perut kosong harus kenyang gelombang PHK juga harus kita antisipasi dan ini adalah tugas kita bersama bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas tindak usaha pemangkut pertinanannya untuk bersama-sama menghadapi dan juga mengantisipasi masalah ini ke depannya mungkin itu dulu tanggapan dari saya Mas Dayat baik makasih Pak Rosan saya buka sekarang sesi tanya jawab ini ada dua penanya yang sudah menggunakan aplikasi raise hand silahkan kami juga ingin ingatkan teman-teman yang di zoom ini 100 orang ini sudah maksimal gunakan kesempatan Anda untuk bertanya di waktu singkat ini raise hand di partisipan kolom bawah ada raise hand di klik situ biar kami tahu siapa yang terjawab dan juga di Youtube Pak Rosan kami update juga berlangsung live lebih dari 60 berlangsung live dan mereka juga memberikan komentar dan pertanyaan nanti akan saya bacakan di akhir menjelang sesi 2 saya persilakan Pak Hari Widodo ini sudah raise hand Pak Hari apakah mendengar suara saya Pak Hari Widodo ya dengar halo videonya bisa aktifkan Pak bisa oke silahkan aktifkan Pak biar kita bisa melihat wajah Bapak ya Bapak dimana posisi Pak saya di rumah lagi World Home ya ya Jakarta ya Pak malam Pak Ahmad malam Pak malam Pak malam ada Pak Rosan Pak Fadil silahkan Pak Hari singkat aja Pak pertanyaannya Pak pertanyaannya gini Pak Bapak mungkin pernah dengar model yang dikeluarkan ITB Pak disitu disebutkan bahwa yang mati sekian terus jangka waktunya sekian saya sih gak hafal itu Pak itu ada pernah lihat gak Pak Ahmad terus komentarnya seperti apa ya nanti Pak Rosan ya ditujukan ke perosan kan Pak bukan ke saya kan Pak oh iya baik baik Rosan oke ada lagi Pak cukup Pak terima kasih baik saya buka penanya yang berikutnya biar kita kumpulin dulu ada Mbak Maya Octavia silahkan Mbak Maya iya apa suaranya gambarnya videonya juga bisa ditampilkan Mbak Maya kalau bisa ditampilkan videonya Mbak Maya biar kita sama-sama tahu silahkan Mbak pertanyaannya Mbak yaudah lanjut eh berarti berarti kan nyaman ulun mola halo Mbak Maya oh iya halo nah ini kelihatannya belum tersambung dengan baik belum siap untuk bertanya di kolom teks ada yang bertanya begini Pak Rosan dan mungkin ditujukan juga buat Pak Chandra ada surat edaran dari Dirjen Perbendaran Negara Pak S267 PB 2020 tentang pengaturan pengajuan SPM ke KPPN dalam kondisi masa darurat COVID-19 pada poin 1 dijelaskan bahwa SPM diutamakan untuk A. Pembayaran tagihan penanganan COVID-19 B. Pembayaran belanja pegawai dan penghasilan PPNPN C. Pembayaran belanja bantuan pemerintah dan bansos D. Pembayaran belanja mendesak lainnya pada poin kelima SLA 17 hari pembayaran tidak diberlakukan SLA 17 hari pembayaran dilakukan nasib kontraktor pemerintah yang tidak masuk poin 4 di atas berat nih Pak enggak ada kejelasan waktu pembayaran apakah ada info dari Kementerian Keuangan begitu pertanyaannya Pak Rosan mungkin kita respon dulu Pak dari Pak Hari tadi Pak dan juga tadi dari Mas Johan yang menulis di chatting silahkan Pak Rosan oke terima kasih Pak Hari atas pertanyaannya mungkin yang mengenai ITB saya detilnya mungkin belum belum ini juga tapi yang saya tahu waktu itu saya sempat bicara dengan beberapa pihak termasuk juga misalnya dengan UI mereka menyampaikan bahwa ini mungkin puncaknya pada bulan Juni atau Juli saya rasa laporan BIN juga seperti itu memang angkanya masih berubah-berubah ada juga yang laporan dari misalnya dari luar bilang ini bisa sampai 5 juta orang jadi memang belum ada yang tahu pasti angkanya kalau BIN kalau enggak salah 106 ribu kalau saya enggak salah dan puncak ini dan ini melandai sampai September Oktober baru bisa reda itu ada analisis seperti itu tapi walaupun dampak walaupun Corona COVID-19 ini sudah suruh tapi dampak perekonomiannya ini bisa berlanjut sampai tahun depan atau 2 tahun ke depan karena ibaratnya seperti orang yang baru sakit kan harus jalan dulu nggak bisa langsung lari jalan dulu pelan jadi terutama juga ke beberapa industri atau bidang yang memang terdampak langsung jadi tentunya harapan kita semua bahwa COVID-19 ini bisa segera teratasi dan amin karena kalau tidak ini terus akan menjadi problem kesehatan dan juga problem ekonomi secara berkesamaan kemudian kalau dari Pak Johan surat Birjan ini mungkin saya nggak tahu detailnya tetapi memang semua industri semua bidang memang terdampak terdampak ada yang terdampak secara besar ada yang terdampak secara menengah ada yang terdampak mungkin tidak terlalu signifikan tetapi memang semuanya terdampak dan dalam ini memang kita dunia usaha pengusaha yang penting memang jaga likiditas atau cash flow itu yang kita pentingkan itu juga yang kita usulkan kepada pemerintah bagaimana kita bisa menjaga cash flow kita likiditas kita karena kalau cash flow ini berhenti ya nggak bisa jalan lagi semua akan berita mesti ada PHK dan yang lain-lain jadi memang moodnya kita dunia usaha pengusaha ini adalah bertahan dulu di masa seperti ini jadi kita juga mencoba efisiensi tidak melakukan pengeluaran-pengeluaran yang yang bisa kita tunda kita adalah moodnya bertahan dengan mencoba semaksimal mungkin untuk tidak terjadinya PHK karena kalau PHK kan kita juga mesti bayar PHK kepada para pekerja moodnya pun terbatas jadi memang pada saat ini kita mencoba menjaga cash likiditas dengan mencoba menahan PHK sekuat kita semaksimal kita jadi semuanya juga memang terdampak tetapi memang kita secara rutin terus memberikan masukan berdikusi dengan pemerintah bagaimana kita bisa bersama-sama melewati ini dengan baik dan tepat iya Prof terima kasih Pak Rosan Prof Chandra mungkin ingin komentar ya Pak pertanyaan terhadap ya Pak mungkin secara teknis saya kurang tahu pasti ya bagaimana apa untuk pengusaha atau kontraktor yang diluar dari yang ditetapkan tadi yang diprioritaskan itu ya jadi memang dalam 1-2 bulan ini kan puncak-puncaknya coronavirus itu artinya kita bisa melihat apa yang terjadi ke depan itu di bulan April sama May ini kalau April May itu kita well apa ya control atau manage semua masalah yang ada ini insya Allah sampai akhir tahun moga-moga kita bisa kita harapkan sampai 2,3 atau 2,5% itu pertumbuhan ekonomi kita jadi kuncinya sebenarnya di April sama May ini karena disitu ada lebaran disitu juga ada mudik yang walaupun dilarang saya yakin kayaknya tetap aja jalan nah makanya seperti kata Pak Ketum tadi ya bahwa memang kita harapkan para pengusaha itu tidak melakukan PHK dan itu juga ada insentif kan bisa menunda PPN-nya termasuk juga beberapa jenis industri itu PPH badannya bisa turun sampai 22% kemudian juga PPH 21 berarti gaji-gaji pegawainya juga digratiskan atau ditanggung oleh negara jadi ini sebenarnya usaha-usaha ini tapi memang tidak semua industri karena memang seperti kata Pak Ketum tadi ada industri-industri yang diuntungkan dengan adanya COVID-19 tetapi banyak yang dirugikan makanya kemampuan industri untuk shifting ini juga menjadi catatan penting makanya ada yang bilang bahwa COVID-19 ini waktu kita untuk metransform baik bisnis proses yang kita punya termasuk teknologi yang ternyata memang menjadi kunci dari semua solusi yang ada saat ini kita bisa begini kemudian bisnis ICT sekarang berkembang besar jadi ini waktunya kita mulai menata ulang seluruh kebijakan di pemerintah juga termasuk saya pikir di pengusaha jadi intinya memang sementara ini pemerintah lebih concern kepada aspek kesehatan itu termasuk proyek-proyek yang sifatnya untuk kesehatan saya pikir akan secepatnya dicairkan saya pikir itu ya Pak Noridayat ya baik terima kasih Prof Chandra Pak Hari ada tanggapan Pak dari Bapak jadi poin sebetulnya poin apa yang Bapak ingin tahu tentang data ITB tadi Pak saya cuman hanya mengukur growth ekonominya dari keterangan tadi tapi kebetulan beliau Pak Rosan sudah menjelaskan saya rasa sudah cukup jelas Pak jadi memang kita belum bisa menghitung gitu Pak Nor baik Pak Hari ya itulah kondisi realistis kita ya Pak apa yang kita bisa lakukan kita lakukan Pak kita dorong terus supaya dihitung dengan baik saya ingin menyapa Lala di Palu Lala Palu namanya ini Mbak atau Mas atau Bapak atau Om silahkan Lala Palu yang ingin bertanya raise hand mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 ya mohon izin salam hormat buat para senior yang hadir malam ini di Palu Mas siap mohon izin ketum saya salah seorang anggota kadin di Kota Palu baik melihat dan mendengar ini, kemudian saya antusias untuk mengikuti tatap muka bersama Ketum Langsung dan sekaligus bisa punya kesempatan untuk bertanya. Sekedar informasi, Pak, kami tanggal 28 September di Palu itu terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat dan pastinya perekonomian kami sendiri itu belum terlalu stabil. Stabil mungkin itu tiga bulan awal setelah gempa itu dikarenakan banyaknya relawan yang masuk dan itulah perputaran keuangan terjadi. Kebetulan saya adalah salah satu pelaku UMKM. Kemudian tidak lama lagi, tahun 2020, bulan Februari, kita diserang yang namanya COVID-19. Dengan kondisi ini, saya kemarin mengambil keputusan sama teman-teman karyawan yang ada untuk tidak merumahkan mereka. Ada sisa beberapa orang yang mereka bersedia dirumahkan, tapi ada juga saya mengambil kesepakatan untuk mengambil 15% dari total omset yang kami dapatkan untuk dibagi-ratakan kepada semua anggota, semua karyawan yang kami punya. Dan itu ada beberapa yang studio, ada beberapa yang tidak. Terus yang saya ingin tanyakan, Pak, dengan kondisi itu, apakah langkah yang dilakukan oleh Pak Prof Chandra dan kebetulan karena Pak Prof adalah salah seorang staff ahli dari Ibu Sri Mulyani, apa langkah konkret yang diberikan kepada kami, khususnya kami teman-teman yang ada di Solo Setengah itu, yang sudah terkena gempa, kemudian hari ini ada yang namanya COVID-19. Kira-kira bagaimana stimulan yang diberikan nantinya itu, yang disuarakan oleh Ketua Kadin kita, itu bisa tepat tasaran dan distribusikan secara, maksudnya terbuka dan tepat tasaran. Begitu, Pak, mungkin. Baik. Apa yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam baik sekali pertanyaannya. Terima kasih, Mas Lala. Saya ingin menyapa Pak Iwan Budi Arta. Pak Iwan. Selamat, Pak. Selamat malam, Mas Ahmad, Pak Roslan, dan juga Prof. Jandra. Silakan pertanyaannya, Pak Iwan. Ya, saya ingin menanyakan singkat saja. Saya di Banda Aceh, Pak. Banda Aceh. Wah, jauh Banda Aceh. Ujung utara. Ya, siap. Di ujung Indonesia, betul. Silakan. Jadi, dengan Pak Roslan dan Prof. Jandra ini, saya ingin menanyakan bagaimana dengan tingkat optimisme investor yang sebelumnya masih berencana untuk masuk ke Indonesia ini dengan adanya COVID, apakah mereka masih akan meneruskan rencana itu? Atau mungkin akan pending, melihat situasi, perkembangan ke depan, atau bagaimana? Atau cancel malah. Nah, yang kedua, terkait dengan kondisi perkembangan di Bursa Efek Indonesia. Ini apakah akan ada capital outflow dalam beberapa bulan ke depan atau ada intervensi atau program di pemerintah sendiri? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Pak Arief. Pak Arief dari Bogor. Pak Arief, suaranya. Assalamualaikum. Salam. Pak Arief, hipni. Sudah dengar Pak. Assalamualaikum. Ya, sudah dengar. Silahkan Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Rosan, Pak Prof Chandra, dan rekan-rekan semuanya. Ya, mungkin saya salah satu anggota hipni kota Bogor, Pak. Jadi, saya juga pengusaha muda. Saya juga sudah mengikuti, gitu ya. Jadi, langkah akibat dari COVID ini adalah mau nggak mau, saya harus mencadangkan uang dan cash flow, ya. Untuk sampai benar. Kita tuh hanya sampai Juni atau Juli, Pak. Kita bisa survive. Karena saya juga melihat dan saya juga memberikan masukan kepada hipni BPD Jabar waktu itu, bahwa kami butuhkan relaksasi-relaksasi perbankan ataupun keekonomian, gitu ya. Tapi saya lihat bahwa ada yang diberikan relaksasi untuk PPH, PPN, itu tidak menjangkau keseluruhan daripada pebisnis-pebisnis atau pengusaha-pengusaha muda yang relatif usahanya memang yang nggak besar, gitu ya. Yang UKM lah, kalau boleh dibilang. Tapi, nah ini yang mungkin pertanyaan dari saya adalah apakah dimungkinkan, gitu, untuk kebijakan atau stimulusnya itu diperluas. Tidak hanya kepada yang besar atau bisa masuk ke ranah jasa atau UKM-UKM yang kita juga taat belayar pajak, loh, Pak. Jadi, ya mungkin kita sama-sama. Dan kami di HIPNI juga komit bahwa walaupun kami sudah beberapa merumahkan atau WFH, tapi kami komit untuk tidak melakukan PHK. Itu pesan dari ketum kami. Jadi, mau nggak mau kita akhirnya bongkar-bongkar otak nih, gimana caranya bisa survive untuk jalan, gitu, Pak. Mohon-mohon masukannya dari Pak Rosan, Pak Chandra, dan rekan-rekan lain apabila bisa-bisa memberi masukan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Arief, di Bogor. Silakan, Pak Rosan, untuk menagapi, Pak, dari yang terakhir tadi, Pak Arief, kemudian sebelumnya, Lala, Palu, dan Pak Iwan Budiarta. Oke, mungkin terima kasih kepada Mas Lala dari Palu. Ternyata anggota saya juga memang anggota kita di seluruh Indonesia memang masa-masa tidak gampang ini. Tadi mungkin pertanyaan ini lebih ditunjukkan kepada Prof. Chandra, ya. Tidak salah. Tapi, mungkin saya mau coba, tidak menjawab satu-satu, tapi secara keseluruhan, mengenai bahwa optimisme mengenai investor luar negeri itu seperti apa. Nah, memang kalau boleh saya sampaikan, ini semua mungkin sedang pending dulu, gitu ya. Karena mereka juga melihat fundamental Indonesia ini bagus, gitu. Dan kita relatif, sebelum ada COVID ini, growth-nya kan stabil, gitu. Jadi, tidak naik turunnya secara signifikan. Jadi, mereka melihat itu sesuatu yang positif, sehingga mungkin appetite-nya mereka saat ini pending dulu. Dan ini terjadi di seluruh dunia juga, bukan hanya di Indonesia. Dan ini juga termasuk masuk ke pasar modal kita. Pasar modal kita memang asing kemarin sempat keluar, sehingga pasar modal kita yang tadinya di level atas, sampai 6.000 sampai turun, sempat sentuh ke 3.000 sekarang, sudah di 4.500. Dan ini juga terjadi pada surat berharga negara yang dipegang oleh asing. yang tadinya di level 40 persenan surat berharga negara kita, sekarang sudah di level 31-32 persen. Jadi, ada penurunan karena mereka juga menjual surat berharga negara kita. Dan itu juga terjadi di banyak negara lainnya. Jadi, memang apakah terjadi capital outflow, ya untuk yang pasar modal itu kan memang mereka bisa in and out at any time, termasuk kepada surat berharga negara kita. Jadi, ya memang ada, tetapi jumlahnya memang tidak banyak. Kalau kita lihat kemarin, pada saat mereka menjual SBN kita, terjadi penekanan terhadap mata uang kita, sehingga mata uang kita melemah sempat ke 17.000. Nah, kepada Mas Arief dari Bogor, sebetulnya memang suara Mas Arief ini adalah suara pengusaha yang menyampaikan ke saya sebagian besar, memang menyatakan nafasnya nih sampai Juni-Juli nih. Itu memang boleh saya katakan adalah suara dari sebagian besar. Dan sebetulnya OJK sudah mengeluarkan juga, yang berhubungan dengan perbankan, itu PO OJK nomor 11, yang memberikan kemudahan untuk melakukan restrukturisasi di perbankan. Nah, walaupun sebetulnya pas saya bertanya dengan pihak OJK, dengan Pak Wimbo, ini diutamakan untuk UMKM di bawah 10 miliar, reformnya, tapi juga terbuka untuk perusahaan menengah dan besar, untuk melakukan restrukturisasi. Memang kendalanya, waktu saya bicara dengan, saya juga berbicara dengan masukan, dengan para pihak perbankan ini, jawakan-jawakan mereka, mereka belum mendapat juklaknya. Nah, ini kadang-kadang hal-hal seperti ini, yang membuat suatu proses, suatu kebijakan yang sudah bagus, tetapi mempunyai kendala di lapangan. Mereka bilang, nunggu juklaknya. Nah, ini yang terjadi. Dan kita memang sudah menyampaikan ke pemerintah, untuk stimulus ini, yang tadi disampaikan, seperti PPH 21, 22, 25, ini diperluas, tidak hanya kepada industri manupaktur saja, tetapi kepada semua industri untuk PPH 21, 25. Dan tidak dibatasi yang PPH 25, bahwa hanya 30 persen saja, kita minta diperluas sampai 100 persen. Karena itu kan sifatnya hanya penundaan untuk PPH 25. Karena kembali lagi kita memang harus jaga cash flow. Dan saya kembali kepada Mas Lala, ya memang untuk Palu, kita turut emang prihatin baru gempa bumi, sekarang ada COVID-19, tentunya menjadi lebih berat ya. Tetapi kebijakan-kebijakan saran saya sih, untuk tetap menjaga cash flow-nya yang paling penting. Dan saya juga menyarankan, jangan sampai ada PHK lah. Kalaupun ada PHK, ya sebaiknya itu, sebaiknya sangat kecil sekali lah. Karena kita juga mendorong pemerintah untuk meluarkan stimulus-stimulus dalam rangka kita mencegah PHK ini terjadi. Mungkin jawabannya dari saya itu dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rosan. Prof. Chandra ingin menambahkan? Sebentar. Ya, mohon izin Prof. Silahkan Prof. Oke. Terima kasih Mas Jidayat. Pertama, saya ucapkan juga Bera Sungkawa ya, untuk teman Pak Lala ya, yang di Palu, serta teman-teman pengusaha yang sampai saat ini, pertama Mas Iwan, dan juga yang dari Bogor tadi, saya lupa ngikut namanya. Mas Arief ya. Saya pikir, memang, saya kebetulan di Malang juga punya usaha gitu. Restoran keluarga sih, itu juga tinggal 20% omsetnya, jadi 80% ilang. Karena Malang memang kan, saya dibantu bahkan, destinasi wisata. tapi saya selalu bilang, yaudah, ini kita saatnya sekarang memang, dari keuntungan yang lama-lama itu, untuk bantuin teman-teman yang udah bantu, seperti keluarga, sebagai pembantu rumah tangga, atau pembantu rastuan kita. sekarang kembali lagi ke pertanyaan teman-teman tadi. Jadi, pertama, memang fokus kita, itu di pemulihan ekonomi itu, kalau nggak salah, dari 405 triliun, itu sekitar 150 triliun. Nah, sekarang problemnya, seperti kata Pak Rosan tadi sebenarnya, setelah kita disetujui perpu itu, kita perlu menerjemahkan dalam aturan-aturan operasional. Bagaimanapun juga, perbankan juga tetap ingin aman secara bisnis. Jadi, mereka tetap govern. Makanya pada saat kita bicara, bagaimana perbankan bisa membantu usaha-usaha itu tetap berjalan. Tadi yang diminta teman-teman relaksasi itu, sebenarnya, sudah pada tahapan kita, diskusi dengan teman-teman himbara, apakah nanti itu bentuknya misalkan itu penyertaan, apakah bentuknya nanti itu misalkan seperti channeling gitu. Jadi, bank hanya menyalurkan dari dana pemerintah, dan ada beban administrasi. Nah, dengan market price-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi, ada subsidi misalkan 3 atau 5 atau 6 persen, tapi yang diterima pengusaha misalkan cuma 6 persen. Jadi, ini skenario-skenario itu masih sedang dibicarakan. Karena tadi, kita berusaha jangan sampai, kita kan nggak kepingin ya, bahwa semua fasilitas relaksasi yang kita berikan, karena tadi, kenapa pemerintah tidak langsung full semuanya diberikan, itu karena kita tidak tahu sampai kapan COVID ini. kalau misalkan ini kemudian sampai akhir tahun belum selesai, berarti kan fasilitas tetap harus kita berikan. Relaksasi pajak sekarang saja, walaupun perbedaan hitungan, mungkin diperkirakan kalau keunturan keuangan kan sekitar 5,6 persen penurunan dari tax revenue kita. Tapi, bisa 10 persen, tapi kayaknya Mbak Penas menghitung juga lebih. Nah, ini, melihat ini semua kan, semua, kita jangan sampai, maksud saya, kemudian habis-habisan di bulan April, May ini, kemudian kita nggak punya upaya lagi sampai akhir tahun. Makanya kita tetap berusaha menjaga fiskal burden kita itu cukup gitu ya, sampai melindungi sampai akhir tahun. Nah, ini memang kemungkinan yang paling bisa kita harapkan tentunya, prosedur-prosedur itu bisa kita percepat. Cuma sekali lagi, karena ini kan tidak hanya kewenangan di Kementerian Keuangan, di situ ada OJK yang tadi sudah Pak Rusan sampaikan, bahwa OJK juga perlu juga menjaga marwahnya dia gitu, jangan sampai dia kasih rekomendasi-rekomendasi, ternyata pengalaman BRB itu kan banyak data yang tidak ini, tidak sesuai gitu. Nah, ini juga jadi masalah lain. Tetapi intinya, fokus untuk memberikan relaksasi bunga murah kepada para pengusaha itu sudah ada. Sehingga mungkin implementasinya moga-moga dua minggu ke depan sudah bisa diimplementasikan. Kemudian, tadi tentang larinya ini ya, jadi memang dalam, kita kan mendapatkan situasi di ekonomi 2019, walaupun itu 5% pertumbuhan ekonomi kita, tapi sebenarnya kan pajak kita itu ada shortfall, hampir sekitar 240 triliun, penerimaan pajak kita 2019. kemudian di luar itu pertumbuhan konsumsi kita sudah mulai di bawah 5%. Nah, ini kan sudah lampu merah sebenarnya. Nah, dalam kondisi itu kita punya COVID. Nah, oleh karena itu, saya pikir beban kita sebenarnya untuk recovery ini harus dipikirkan mulai dari awal nih. Jadi jangan sampai April, Mei ini seperti ini, kemudian kita nggak punya daya dan upaya sampai akhir tahun. Makanya ini diatur benar gitu. Dan saya perhatikan semua teman-teman ya, di pengambil kebijakan terutama Kementerian Keuangan, PI, OJK, LVS itu bekerja secara, hampir tiap malam kita online, untung hari ini ada pasca. Waduh. Bisa beristirahat. Tapi intinya memang kita ingin semua proses pengambilan keputusan itu aman dan sesuai dengan aturan. Dan kita berharap bahwa kalau ini berhasil, kan ini penjualan bond internasional kita lama mengagetkan juga kan, bahwa ternyata pasar merespon dengan baik gitu. Ini indikasi bahwa sebenarnya mereka punya pandangan yang mungkin lebih baik terhadap ekonomi Indonesia di masa mendatang. Jadi saya pikir kita perlu optimis. Moga-moga dengan situasi yang ada ini, penanganan COVID itu bisa diselesaikan atau bisa lebih terkontrol ya sampai bulan Mei lah. Seperti perkiraan awal kita, yaitu akhir Mei bisa kita atur dengan baik. Saya pikir itu ya, Mas Hidayah. Baik, terima kasih Prof. Saya akan undang Prof Didik kembali. Tapi sebelum itu saya ingin ingatkan untuk yang bertanya, silakan gunakan fasilitas raise hand. Ini setelah Prof Didik nanti Pak Hairul Jakman, yang belum ternyata ada di sini guru saya dari FEUI. Tapi sebelum Pak Didik, Pak Hairul, saya ingin ingatkan juga teman-teman yang berada di YouTube, yang mendengarkan live YouTube, mohon subscribe live YouTube kami. Biar nanti kalau ada update-update terbaru, kami akan ada notifikasi yang muncul kira-kira begitu. Pak Didik, Assalamualaikum Pak Didik. Apakah suara saya sekarang oke? Sudah jadi, Pak. Sinyalnya sudah warna putih, Pak. Tadi meras. Ya, berkat doa ketum sama Pak Fadil. Saya menemukan saja, dari yang seluruh didiskusikan tadi, Prof Chandra, Ketum dan Pak Fadil Hassan, kita memerlukan fondasi yang penting, yaitu fondasi sosial, politik, dan kelembagaan. Nah, ini tidak bisa tidak. Pekerjaan ini bukan pekerjaan korporat. Ini pekerjaan yang memerlukan tindakan kolektif luas, yang memerlukan kepercayaan tinggi. Nah, teman-teman di LP3S itu meneliti, dengan konten analisis metode, ditemukan ada 37 kata-kata yang menjadi bahan lelucon. Itu menurut saya harus hindari ke depan. Sehingga fondasi sosial politik dan kepercayanya itu semakin kuat. Nah, itulah fondasi dari kedua-duanya. Nanti adalah bisnis yang mendapatkan stimulus, yang tidak akan bergerak. Kemudian pemerintah yang memberikan stimulus, dan sebagainya. Ini merupakan satu hal penting yang harus dipertimbangkan. Dan itu pekerjaan pemimpin, dan pekerjaan DPR, pekerjaan menteri, pekerjaan presiden. Sementara DPR-nya sekarang saya belum melihat itu berbicara, memberikan pengetasan. Sampai saya lupa ketuanya siapa DPR itu. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Pak Chandra tadi sebutkan, bahwa ini kan ada teori yang sudah sampai satu abad, skumpeterian, bahwa perubahan-perubahan baru, apakah itu karena teknologi, atau karena eksternal, itu menciptakan satu teorinya, kreatif destruction. Nah, kreatif destruction itu otomatis ketika perusahaan itu ada tantangan, itu akan muncul hal-hal baru. Seperti yang Prof. Chandra sebutkan tadi, transformasi otomatis. Dan yang bertransformasi cepat inilah yang akan dia menang. Sebagai contoh sekarang. Ini logistik online, orang-orang yang cepat mendapatkan keuntungan bisnis yang luar biasa, dibandingkan sebelumnya. Nah, ini menjadi sumber pertumbuhan baru, dengan situasi seperti ini. Dan nanti akan merubah permukaan bisnis ketika COVID sudah selesai. Dan harapan kita tentu, seperti Cina, mudah-mudahan 2 bulan, 3 bulan selesai. Tapi ada yang analisis mengerikan dan seterusnya, itu saya kira tidak perlu kita hiraukan terlalu dalam. Nah, yang terakhir, seperti Ketum sampaikan, ini sok dalam produksi maupun konsumsi. Menurut saya, kita akan menghadapi musim gugur, kira-kira gitu. Musim kering. Kalau musim kering, sunatullahnya itu, coba kita lihat tanaman. Kalau musim kering, tanaman itu tidak mungkin berbuah, tidak mungkin berbunga. Efisiensi dari seluruh sudut, itu harus dilakukan, tidak bisa tidak. Untuk menunggu musim kemudian. Kan ini tidak selamanya terjadi. Situasi tidak selamanya terjadi. Ini akan muncul baru. Nah, sahabat saya, namanya CT, itu dalam keadaan krisis begini, dia siap-siap. Pertama, saya tidak boleh sakit. Yang kedua, dia siap-siap. Sehingga kalau sudah krisis berakhir, dia sudah tampil. Bersiap-siap itu, selain mengerucutkan resurs, kayak tanaman itu menghemat air dan energi, untuk tampil ke depan, mempersiapkan ke depan. Sehingga ketika krisis berlalu, itu muncul. Nah, itu tanggapan saya dari seluruh dinamika diskusi yang menurut saya dari Pak Chandra itu bagus sekali. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Sambil saya kritik ya, Bu Simuliani, tidak apa-apa oleh Pak Padir. Baik, terima kasih Pak Prof. Tidik. Maksudnya, Pak, poinnya sangat bagus sekali. Tadi cerita mengenai juga, ini adalah momentum untuk melakukan transformasi, juga sekaligus mungkin evaluasi juga ya, Prof, terhadap birokrasi kita ya, terutama birokrasi yang terkait dengan implementasi stimulus ini. Karena kalau tadi secara verbal sudah bagus, stimulusnya sudah kelihatan tidak oke, tapi implementasinya problem, ya pasti akan problem juga. bahkan di bawah ini kan, apalagi pengusaha ya, kalau nggak ada langsung realnya itu, ya nggak jalan, dampaknya sangat besar sekali. Pak Hairul, dari FAUI, guru saya. Gimana kabarnya Pak Hairul? Sehat Pak? Baik. Ada Pak Fadil, ada Pak Chandra di sini, Prof. Tidik dan Pak Arosan. Silahkan, Pak Dr. Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Chandra, Pak Didi, Pak Arosan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya, saya enjoy mendengar ya, tapi tadi, di minta untuk memberikan pandangan, mungkin saya mencoba sambil, apa yang saya dengar dari, pertama adalah dari Pak Arosan ya, yang menyatakan bahwa perlu adanya stimulus yang cukup dan Pak Chandra menyampaikan bahwa semua adanya itu adalah adanya transformasi dan dilengkapi oleh Prof. Didi dengan adanya adanya fondasi yang cukup untuk sosial politik ya. Saya cuma mau menyampaikan kepada Pak Roslat, Ketuk Kadin bahwa mungkin ini adalah momentum seperti yang disampaikan oleh juga Prof. Chandra, ini adalah momentum bagi kita untuk menciptakan bisnis model yang baru di Indonesia dengan karakteristik Indonesia sendiri yang dulu mungkin lebih banyak kerjasama. Dulu kita kan punya kayak kooperasi segala macam yang memang mungkin bukan asal-muasalnya dari Indonesia, tapi sebetulnya mungkin itu adalah sesuatu kehasan yang mungkin keunikan yang bisa kita kembangkan dan itu terbukti ya dengan adanya kasus COVID seperti ini pandemi COVID seperti ini ternyata kerjasama dari berbagai pihak lintas semua lintas itu ternyata bisa berjalan gitu ya kenapa sesuatu hal yang baik ini ya dengan kondisi ini kita belajar bahwa sesuatu itu bisa dilakukan bersama-sama termasuk tadi bisnis APD yang bisa ternyata bisa bisa dalam kondisi ini bisa berkembang dengan baik sehingga industri tekstil juga bisa berkembang itu juga sebetulnya ada perubahan dari bentuk apa bisnis juga restoran ya kan mungkin sekarang lebih banyak mereka menggunakan jasa jasa online seperti itu ya jadi dua hal yang bisa kita kalau kita bilang bahwa disini ada terjadi krisis kesehatan dan akhirnya kemarin ketika saya dengar pada sesi sebelumnya yang diselenggarakan oleh narasi institusi adalah krisis kesehatan yang mengakibatkan bisa nanti krisis ekonomi dan selanjutnya pada akhir yang ditakutin adalah krisis sosial nah ini kita kenapa tidak nanti ketika kita masuk ke pandemi ini pada akhirnya bisa ditemukan vaksinnya sehingga bisa diselesaikan dengan segera yang mungkin paling cepat ya karena proses untuk menghasilkan vaksin itu SOP yang mungkin setahun segala macam nah tapi pada satu saat itu kita bisa melihat dari sini adalah kadim itu menyiapkan semacam apa sih polisi dari pemerintahan yang baik untuk mengembangkan bisnis di Indonesia dengan dengan karakteristik yang ternyata terbukti bisa berjalan sama-sama selama pandemi corona di sini karena ini kan ada sesuatu bukti ya kita bisa kerjasama gitu ya siapapun apapun kelompok pun ternyata bisnis bisa bersama gitu ya walaupun mungkin bahwa penerapannya masing-masing itu ada kendalanya atau ada hurdle-nya ya tapi tentu saja apa tentu saja ini ini sesuatu hal yang bisa kita apa selesaikan jadi sesuatu hal yang kejadian seperti ini adalah suatu proses kita belajar tadi seperti sampaikan oleh Prof Didi yang mengenai skam petarian itu itu kan adalah sesuatu hal yang yang menunjukkan bahwa proses belajar itu bisa kita gunakan untuk Pak Hayrul suaranya putus-putus Pak Hayrul Pak Hayrul putus-putus ya karena saya pakai HP sih Pak-Pak di Depok ya Pak? saya enggak di Lebak Bulus tapi saya pakai HP menular menular dari saya soalnya tadi ada teman yang dicerita di Depok ini biasa sinyal Depok itu begitu kayak Prof Didi juga di Depok ya Prof ya? di Depok belum PSBB belum belum PSBB jadi ini Ibu Aki Pak Wali Kota Depok ini atau pihak berwenang di Depok mohon sinyalnya diperbaiki karena sering begini katanya ada Pak Wali Kota Depok ini masih calon Pak Rama Pratama masih calon Pak Hayrul ya silahkan Pak tadi poinnya sudah nangkap ya kelihatannya saya harus harus memutuskan dulu karena kita juga seperti ini sebetulnya ya suaranya juga terputus-putus jadi kita enggak nangkep dengan poin juga ini ada pertanyaan juga Pak di Pak Rosan di Youtube mohon disampaikan kepada Pak pembicara pertanyaannya dari Pak Dewanto ada tiga tahap yang perlu diantisipasi oleh pengusaha yakni krisis pemulihan COVID krisis ekonomi dan krisis sosial apakah sudah ada skenario dari pengusaha dari mulai dari pesimis sampai dengan optimis dan kemudian jika sudah ada berapa lama dari masing-masing perkiraan itu adakah kesepakatan jika ada kesepakatan tentu akan mudah sinergi kebijakan dan relaksasi dari setiap otoritas termasuk dari sisi finansial perbankan yang lekat dengan denyut kehidupan pengusaha kemudian juga ada pertanyaan tentang ini Pak Rohan tentang omnibus law tenaga kerja ini apakah ini statusnya depending atau masih relevan untuk dibahas oleh teman-teman kita di DPR silakan Pak Rosan dari sekian banyak pertanyaan dan tanggapan tadi kami persilakan Bapak memberikan respon oke terima kasih mungkin dari Pak Hyrule dari FUI memang biasanya dari suatu kejadian itu pasti bisa melahirkan kreativitas atau ide-ide baru dan saya setuju sekali dengan Bapak bisnis-bisnis model baru yang bisa kita integrasikan di saat-saat seperti ini dan ke depannya bisa saya sampaikan juga sekarang ternyata ada rapid test kit yang sudah bisa dibuat oleh orang kita yang sekarang sedang menunggu apa pengesahannya dari Menkes walaupun di beberapa negara lain ternyata pengesahannya sudah ada dia jadi namanya Pak Santo ternyata rapid test kit dia sudah bisa dia produksi dan dipergunakan di banyak negara jadi kalau gak ada kejadian ini mungkin dia juga gak mungkin bikin rapid test kit jadi ini juga melahirkan ide kreativitas yang baru dan kita pun sekarang juga beberapa orang mencoba membuat ventilator juga yang bisa dipergunakan di Indonesia jadi bisnis APD betul Pak tekstil sekarang banyak yang bikin masker bikin APD dan walaupun kita juga ada beberapa grup besar grup menengah walaupun yang kecil juga sekarang beralih ke APD karena kebutuhan APD ini sangat tinggi walaupun kami juga tetap menyampaikan bahwa harus sesuai dengan standar pemerintah Kemenkes atau WHO karena jangan sampai mereka bikin APD tetapi ternyata standarnya tidak sesuai dengan protokol dari Kemenkes dan memang ada jasa-jasa lain yang justru timbul dan berkembang di saat-saat seperti ini kita ketahui sekali kita sekarang pakai ini pasti ada telekomunikasinya ada towernya yang kita pergunakan ini mereka mengalami kenakanan yang cukup signifikan kemudian jasa-jasa online juga tentunya bisa mendapatkan kenakanan juga dan ada satu hal yang di saat ini yang saya lihat dan saya perhatikan ini pemerintah perizinan-perizinan menjadi lebih cepat gitu dan responsnya juga menjadi lebih cepat nih perizinan permit nah tentunya harapan kami biar tidak ada pun konfit juga nanti perizinan dari pemerintah ini kecepatannya sama seperti sekarang karena responsnya perizinan baik di apa di kementerian di Bia Cukai di Pajak di BKPM di kementerian lain ini sangat cepat di perizinan di perindustrian jadi semuanya harapan kita jangan nanti ada COVID saja tapi tidak ada COVID pun pada saat tadi selesai perizinan ini tetap izinnya ini keluar dengan cepat jadi semuanya menjadi lebih baik dan lebih transparan dan dan kepada Pak Dewanto memang ya kita di dunia usaha kita melihat juga beberapa simulasi-simulasi karena kalau kita lihat ya memang ada industri yang terdampak seperti yang saya sampaikan terdampak besar terdampak terdampak kecil tetapi memang semuanya sepakat cash flow ini harus dijaga gitu karena kembali lagi ada yang bikin asumsi tapi sama sih asumsinya insya Allah apa COVID-19 ini akan berakhirnya di tahun inilah kelihatan kesepakatannya itu ada lah gitu ya ada yang bilang Juli ada yang bilang September ada yang bilang Agustus ada yang bilang Oktober gitu tapi kesepakatannya sih kita sepakat ini insya Allah akhirnya mungkin paling lambat ini bulan Oktober tetapi memang dampaknya secara finansial kepada perekonomian dan juga dunia usaha ini akan berlanjut di tahun ke depannya bahkan sampai dua tahun ke depannya karena ini akan merubah banyak struktur dari apa dari cara kita beroperasi dan juga dari buku kita atau balance sheet kita jadi hal itu juga kita perhatikan dengan mengambil beberapa absorpsi skenario dari COVID-19 ini berapa lama dia akan berlangsung harapannya tentunya akan cepat selesai nah untuk yang pertanyaan Omnibus Cipta Kerja ya memang ini kan mulai di masuk pembahasan di DPR nah kalau saya melihatnya bahwa kita ini juga harus mengantisipasikan kalau COVID-19 ini selesai gitu ya memang dampak dari Omnibus Law ini tahun ini mungkin ya karena seperti ini mungkin tidak berdampak tetapi kita harapkan kalau ini sudah berakhir dampak dari Omnibus Law ini mungkin pada tahun-tahun ke depannya pada saat kita juga membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri jadi jangan sampai pada saat nanti karenanya sudah baik kita dari ketinggalan kereta mungkin baru membahas Omnibus Law jadi menurut saya sih ini kita kita prepare aja lah kita siap-siap aja sehingga pada saatnya nanti pada saat ekonomi sudah membaik kita sudah mempunyai juga struktur apa reformasi struktural yang sudah jauh lebih baik juga terima kasih baik terima kasih Pak Ketum saya tadi diminta diminta waktu untuk Kadin Jateng berbicara Pak Kukrit tapi saya tadi searching di partisipan tidak ada yang namanya Pak Kukrit ini Pak Gunawan Mas Gunawan Azam yang mengusulkan saya mohon izin nggak bisa memut siapa yang dituju ya di Kadin Jateng ya Pak Rosan kita masuk ke sesi terakhir yaitu closing statement ya dari Bapak dari Narasumber tapi sebelum closing statement kami ingin minta tiga peserta aktif diskusi ini untuk memberikan juga tanggapan atas dari semua kesimpulan ini saya mulai dari Pak Fadil pertama kemudian nanti Pak Chandra dan terakhir Pak Didik silahkan Pak Fadil ya terima kasih Pak Hidayat ya terima kasih juga Pak Rosan yang telah memberikan presentasi yang sangat menarik saya kira ya dan memang ini untuk kita harus antisipasi kebutuhan stimulus yang lebih besar daripada yang dilakukan sekarang ini saya kira alasannya itu sederhana karena kita tidak tahu seberapa dalam dan seberapa besar dampak yang akan ditimpulkan ini dan juga seberapa lama kemarin kita berdiskusi dengan seorang virolog yang dari Bandung yang mungkin juga ikut di sini katanya kalau kita lihat China itu perlu waktu 4 bulan untuk bisa meng-contain ini dan kemudian seperti tadi digambarkan dalam grafiknya Pak Hidayat itu sudah mulai terkontrol sekarang nah itu kita tahu China ini bisa dikatakan outlier gitu kan exceptional sementara negara-negara lain itu masih masih ada dalam apa namanya tahap yang belum bisa dikontrol kan gitu jadi kalau kita bisa menangani ini mengkontrol ini 6 bulan itu sebuah keberuntungan tapi ya kita harus prepare-nya memang dalam jangka 8 sampai 12 bulan baru bisa mengkontrol itu jadi memang karena unknown-nya ini kemudian juga uncertainty-nya itu sangat besar apa namanya yang tidak kita ketahui yang kita tidak ketahui maka mungkin kita harus melakukan adjustment gitu dan adjustment-adjustment dari sisi pemerintah terutama kaitannya itu dengan stimulus fiskal yang dilakukan ada istilahnya kan istilahnya ada kata-kata yang mengatakan bahwa bad time make a good policy gitu jadi kalau suasananya keadanya lagi buruk biasanya polosinya itu baik gitu kan karena dipaksa oleh keadaan untuk melakukan sesuatu yang benar lah gitu kan jadi mudah-mudahan ini merupakan inilah apa namanya pesan kepada pemerintah dan kepada kita semua untuk bersiap-siap melakukan tindak ketingkan yang benar gitu nah kemudian yang kedua dari sisi tentunya dunia usaha juga jangan hanya dilihat dari sisi ancaman atau persoalan tapi juga dari sisi peluang mungkin ada banyak usaha-usaha yang justru tumbuh dan berkembang dalam keadaan switch seperti sekarang ini jadi transformasi bisnis itu mungkin bisa dilakukan gitu kan tapi kan kita nggak tahu juga ini yang kayak gini kalau sudah ter ter apa namanya sudah ter kontrol gitu mungkin industri-industri yang terkait dengan kesehatan juga akan mungkin apa namanya demand-nya juga akan turun jadi memang saya kira kita harus benar-benar melihatnya itu secara seimbang antara peluang yang sifatannya itu jangka panjang tapi dengan sesuatu yang keadaan yang sifatannya jangka pendek sekarang ini nah dan yang terakhir saya ini ingin menyinggung satu hal yang tadi belum banyak disinggung tentang sumber pendanaan daripada kalau misalnya memang kita memerlukan stimulus yang lebih besar daripada yang sekarang saya kira memang kalau misalnya katakanlah kita memerlukan yang lebih besar itu maka saya kira tidak ada pilihan lain kita harus melakukan pelebaran defisit kemudian juga pemerintah harus mengeluarkan SBN yang memang harus dibeli oleh BI kita harus mengandalkan kekuatan dalam negeri kita sendiri walaupun tadi saya baca dalam berita bahwa global bond yang diterbitkan oleh pemerintah itu sudah oversubscribe hampir dua kali lipat jadi dari yang dikeluarkan itu jadi hampir 100 lebih miliar pesanannya jadi tapi kita mungkin karena kita tahu itu juga wajar saja selain memang memperkenalkan kepercayaan kepada pemerintah kepada ekonomi kita tapi kan jangka panjang kemudian juga bagus jadi saya kira lebih baik kita ke depan mungkin lebih memfokuskan pada upaya di dalam negeri kita dampaknya terhadap inflasi dan makroekonomi yang lain mungkin kita agak terlalu tidak heraukan karena inflasi kita rendah sekarang ini kita 3% jadi mungkin kalau ada tambahan inflasi mungkin tidak akan menyentuh 10% jadi saya kira itu mungkin Pak Hidayat yang bisa sampaikan terima kasih Assalamualaikum Wb terima kasih Pak Fadil cuma tadi pecinya jadi hilang ya Pak tadi Bapak silahkan Prof Chandra oke terima kasih Mas Hidayat jadi saya pikir COVID-19 ini selain memang ini saya anggap sebagai pencana kemanusiaan yang semua fokus untuk menyelesaikan kesana kita juga harus memikirkan ekonomi kita ekonomi sebagai dampak adanya COVID-19 ini baik di jangka pendeknya menengahnya sampai jangka panjangnya sehingga perpu yang kita usulkan sampai 2023 itu sebenarnya menggambarkan bagaimana sampai tahun 2023 pemulihan proses pemulihan akan terus berjalan jadi ini akan semakin mendalam karena memang kita berharap teman-teman pengusaha itu bisa yang tadi sudah disinggung lagi sama Pak Didi yang teorinya Sumpeter itu jadi kreatif distraction itu dan Sumpeter juga mengatakan tentang small is beautiful itu juga ini juga menggambarkan biasanya kreatif distraction itu muncul dari pengusaha-pengusaha kecil itu untuk bisa me-overcome problematika yang mereka hadapi nah sekarang mungkin itu menjadi momen yang terbaik bagi kita untuk bisa melompat atau mentransformasi bisnis proses maupun bisnis structure yang kita lakukan apakah secara kelembagaan kalau tadi ada statement dari Pak Didi bagaimana dari saudara kita di parlemen Alhamdulillah saya pikir beberapa kali Kementerian Keuangan BI juga termasuk OJK dan RPS sudah berkomunikasi dengan teman-teman Dewan mungkin juga Pak Getum Pak Rosan juga sudah mengikuti juga Alhamdulillah selama ini komunikasinya baik ya artinya pemahaman bahwa visi kita ini penyelamatan masyarakat dalam hal ini manusia dalam bentuk kesehatan itu semua sepakat nah sekarang mungkin yang harusnya kita pikirkan setelah environment regulasi sudah kita siapkan sekarang tinggal masalah yang tadi implementasi kemudian detil-detil aturan implementasinya ini yang kadang-kadang butuh waktu karena tadi karena ada ketakutan why not kan ini salah nih ini saya harus mempertahankan marwah lembaga saya jadi ini memang butuh waktu dan harapan saya kalau tidak salah Presiden sudah menyatakan bahwa secepatnya bantuan langsung turnaik kemudian bantuan kes untuk pengangguran-pengangguran baru itu langsung diberikan tetapi itu sekali lagi kita lupa detailnya gitu dan ini memang sudah tugas bukan hanya di pusat termasuk itu di daerah nah harapan kita memang kerjasama antara kadin dengan pemerintah ini akan cukup bahagia karena pemerintah kan memegang environment bisnis lingkungan usaha itu semua pemerintah kita sudah ngasih fasilitasi ini fasilitasi ini relaksasi di sini nah tinggal bagaimana pengusaha menerjemahkan itu di dalam operasionalisasi bisnisnya nah kalau ada benturan di sana misalkan saya dengar kemarin pengusaha rokok ya karena sementara ini kan orang Indonesia itu kalau stress malah banyak makan rokok katanya target cukainya yang paling terpenuhi rokok ini sekarang nah ini distribusinya terganggu karena adanya PSBB maupun kemarin isu beberapa daerah menutup ini nah ini alhamdulillah sudah terselesaikan jadi di lapangan kadang-kadang itu masih banyak problematika itu yang kalau menurut ilmunya Pak Didi itu memang kolektif action itu mudah disampaikan tetapi saat kita bicara struktur pemerintahan kualitas birokrasi maka muncullah disitu biaya transaksi yang menyebabkan kolektif action tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan baik tapi sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya moga-moga bisa kita sambung dalam kesempatan yang lain dan salam untuk Pak Herul Jakman lama gak ketemu Pak Herul terima kasih Assalamualaikum 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 Sangat bagus sekali poin yang beliau sampaikan Prof Didi silahkan Pak Ya saya satu poin saja saya kira pertumbuhan menurun apakah sampai 3 persen 2 persen atau bahkan 0 itu tidak terhindarkan satu negara pernah mengalami pertumbuhan rendah negatif seperti 1998 dan juga pertumbuhan rendah tahun 1980 1982 itu pertumbuhannya mendekati 0 nah sekarang itu tidak terhindari tapi ya ini untuk Ketum dan kita juga nanti di Kadin yang harus dihindari itu adalah krisis krisis itu berarti lembaga-lembaga institusi-institusi itu pecah dan inilah yang ini menurut saya hanya bisa dengan kepemimpinan kelembagaan sosial politik kolektif action NU Muhammadiyah yang ikut serta dan seterusnya dan seterusnya dan itu memerlukan apa namanya trust kepercayaan nah saya sebagai contoh stimulus itu menurut saya ketum prioritasnya itu mesti yang usaha kecil dan menengah sebab apa nanti kalau tiba-tiba ada sejumlah besar stimulus mengalir ke apa namanya kebesar yang kecil nanti tidak adil itu akan terjadi keributan dan ini potensi untuk menjadi krisis krisis itu pokoknya institusi kekacauan dalam ekonomi retak dan sebagainya itu lebih sulit untuk menyelesaikan itu berbeda antara krisis dengan pertumbuhan rendah Jepang itu pertumbuhannya nol tapi tidak krisis 1% tapi tidak krisis Jerman juga begitu tapi tidak krisis lembaga tetap berjalan seperti biasa nah krisis itulah yang harus kita hindari menurut saya Pak Chandra aspek-aspek non-moneter non-finansial non-ekonomi di Kementerian Keuangan itu sangat penting karena itu Ketum sudah membicarakan moral hazard itu harus dicegah di awal itu sangat penting kalau tidak itulah bedanya tahun 1998 dengan 2008 tahun 2008 itu pasar modal hancur persis sama dengan 98 tinggal separuh 98 begitu tapi 98 krisis 2008 tidak apa-apa bahkan pertumbuhan tidak terlalu rendah betul ya walaupun tidak mencapai 6% 5% dan seterusnya nah jadi itu mungkin apa yang saya respon dari apa yang dibicarakan saya kira ini penting karena Ketum dengan anggotanya yang kuat itu sebenarnya bisa berbuat sesuatu sebagai contoh tidak ada sistem logistik distribusi yang lebih hebat dari KDM bulog itu tidak ada apa-apanya itu hypermart kemudian CCT itu itu adalah sistem distribusi yang terbaik kalau diminta dengan sukarela mereka akan memberikan sumbangan kepada bangsa dan itu hotel sehingga saya yakin tidak akan terjadi kekurangan pangan karena kekuatan APBN cukup besar untuk yang dasar itu ya tanyakan kepada Pak Chandra kan uangnya banyak itu kata Pak Jokowi ada di bawah bantal ada di silip-silip kan di kayu di macem-macem ya saya kira itu dari saya terima kasih sekali ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Didik mencermati potensi krisis yang menurut saya perlu juga kita address kita highlight mungkin kita perlu diskusikan di forum yang akan datang Prof Didik Pak Chandra dan Pak Fadir mengenai potensi krisis itu sendiri nah setidaknya kan kita Pak Rosan sudah hadir di sini dari keaman pengusaha kita sudah mendengar dan ini kita berharap biar policymaker ini betul-betul mendengarkannya dan kemudian mengambil tindakan yang cepat kira-kira harapan kita begitu dan Pak Rosan silahkan Pak Rosan memberikan closing statement Pak yang tegas yang highlight biar kita peserta dan pendengar policymaker ini mendapatkan satu pemasukan baru silahkan Pak Rosan oke terima kasih kalau saya melihat yakinlah bahwa apa COVID-19 ini akan berakhir there's always the light at the end of the tunnel jadi kita harus yakin itu dan yakinlah insya Allah kita akan melewati ini dengan baik karena kita lihat semua unsur pemangku kepentingan baik dari pemerintah akademi dunia usaha dan yang lain-lain ini kan bersatu dan kita mempunyai niat dan awal itu yang baik untuk melakukan terobosan-terobosan melakukan pemikiran transformasi inovatif kreativitas semua jadi terbangun dan kita semua sekarang lebih saling mendengar saling memperbaiki karena kita tahu ini untuk kepentingan kita semua juga dan saya setuju sekali seperti yang saya sampaikan di awal fokus utama adalah bagaimana kita menjaga kesehatan dan keselamatan dari rakyat kita itu adalah yang pertama karena ini berjalan beriringan dengan perekonomian kita saya mau tekanan lagi selama covid nanti ini berlarut-larut berlarut-larut pula dampak pada perekonomian kita dan prioritas memang adalah UMKM saya setuju sekali dengan Pak Dili saya juga sudah sampaikan karena UMKM ini adalah penyumbang tenaga terbesar Indonesia kurang lebih sampai 96% dan penyumbang dari ekonomi kita kurang lebih 60% jadi sektor UMKM harus kita selalu perkuat harus bahkan bahwa mereka adalah bagian dari perekonomian kita yang harus kita prioritaskan dan saya lihat pemerintah juga sudah sangat prioritaskan UMKM ini karena kita lihat juga di kita banyak lebih banyak ini sektor informalnya pekerjanya para pekerja kita dari 133 juta 55% atau 70 juta juga sektor informal jadi tidak kita hanya melihat sektor formalnya tapi susu informal yang sangat penting oleh sebab itu sosial safety net itu menjadi hal yang sangat penting sangat mutlak kita harus dahulukan bersama-sama dengan kesehatan dan juga penyihatan dari perekonomian kita ke depan tapi sekali lagi insya Allah kita akan bisa melewati COVID-19 ini dengan baik dan ke depannya kita bisa berkembang dan bertumbuh lebih baik lagi terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Rosan saya suka sekali dengan kalimat akhir beliau ini pasti akan berlalu dan kita harus optimis kita bisa melalui badai ini musibah ini pandemik ini dengan baik dan tentunya kita tidak perlu yang kita khawatirkan terjadinya satu hal yang misalkan krisis seperti 98 dan sebagainya itu tidak terjadi inilah kesempatan kita untuk saling bergandingan tangan dan terima kasih Pak Rosan sudah 2 jam 10 menit Pak Rosan Pak Ketum bersama kami ini adalah satu diskusi yang luar biasa saya lihat partisipannya tidak turun Pak di atas 90 jadi ini 90 stabil saja tidak berkurang dan tidak berkurang banyak ini satu prestasi ya prestasi kami di Zoom ini pesertanya tidak turun sampai akhir 2 jam ini full dan saya lihat juga di Youtube-nya yang menonton juga lebih banyak dibandingkan episode yang lalu saya akan mengakhiri diskusi kita ini dengan saya ingin menyetel sebuah video video dari Youtube yang dibawakan oleh Bimbo yang sempat viral katanya itu video atau musik 30 tahun yang lalu tapi kemudian sudah diklarifikasi tidak itu adalah musik Bimbo baru yang dibuat khusus untuk memberikan peringatan kita kepada COVID-19 ini terima kasih semua buat narasumber Pak Fadil Pak Chandra Pak Didik dan para penanya Pak Hairul Jakman mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam diskusi berikutnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuhan mencuci dunia membuka kesombongan manusia tempat ibadah semuanya ditutup manusia bingung cari baga korona datang bukanlah kebetulan mendidik kita untuk jadi salah manak dan istri jabatan kekayaan semua itu bukan milik kita korona datang Tuhan mencuci dunia membuka kesombongan manusia tempat ibadah semuanya ditutup manusia bingung cerita mencuci dunia korona datang korona datang bukanlah kebetulan kebetulan mendidik kita untuk jadi salah manak dan istri jabatan kekayaan semua itu bukan milik kita terima kasih 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 terima kasih